Halo Sobat Bubble, aku Afrida. Jadi di video kali ini kita akan membahas performa dari mesin nanobobel terbaru yang sudah menggunakan oksigen generator. Yang bakal kita cek di sini yaitu kemampuan mesin nanobobel ini dalam meningkatkan dio dalam air dalam waktu yang singkat. Kalian tau gak sih? Dio dalam air itu maksimalnya 70pm. Jadi itu udah paling bagus banget loh Sobat Bubble. Sekarang kita bakal cek sama-sama kemampuan dari mesin nanobobel ini dalam meningkatkan dio dalam air yang nanti akan kita uji. Penasaran gak sih? Sama-sama liat yuk. Afrida bisa minta tolong buat masukin sensornya ke dalam air. Oke ya ini bisa cek bentar ya. Bisa cek. Ini terjadi perubahan. Ini alat sedang mengkalibrasi berapa ppm sih yang ada di dalam air. Terus turun, terus turun, terus turun, terus turun. Oke. Jadi biasanya kalau yang ada di alam itu di sekitaran 3 ppm sampai 4. Nah ini terus mengkalibrasi. Oke. Kalibrasi ya. Mungkin sudah Kita sampai titik terendahnya kali ya. Sekitar 4. Afrida, bisa minta tolong buat menyalakan alatnya? Bisa gak? Bisa. Betul. Oke lah ya. Sampai 2 ppm aja sekitar biasa. Tapi kalau mau sampai nyalakan-nyalakan lebih lama-lama. Kita biasanya sampai manu-lama 2. Sampai manu-lama 8. Ternyata tidak berfiasi. Masa. Buka manu-lama oksigen. Dengan-lama itu tuh mudah. Karena manu-lama manu aja cukup sih. Terus naik ya. Oh iya. Mampir kita masih tahu nih. Percobaan kali ini menggunakan Mano Bubble Plus. Yaitu Mano Bubble yang sudah memiliki Oksigen generator di dalamnya. Sehingga tidak perlu menggunakan Tabung oksigen lagi Untuk pengoperasiannya. Yang kedua ada diometer Dan ada bak. Untuk bahannya Yang kita perlukan yaitu air. Yang ketiga. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati